Evador Holyfield dan Mike Tesson adalah dua legenda hidup dunia tinggi. Pertarungan besar pertama mereka berlangsung pada 9 November 1996. Kala itu Iron Mike adalah pepegang sabuk kelas berat WBA dengan rekor 45 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan dari Buster Douglas. Di ronde kelima, uppercut yang dilepaskan Tyson mengejutkan Holyfield. Holyfield mampu menekan balik Tyson sampai di ronde ke-6. Evador Holyfield menjatuhkan Tyson dengan sebuah huk kiri yang membuat Tyson terfental. Setelah berhasil memukul jatuh Tyson, membuat Holyfield semakin percaya diri. Ia juga mendapat dukungan penuh dari sorak-sorai penonton. Melihat sang lawan kepayahan, Evador Holyfield terus melepaskan kombinasi pukulan ke arah Tyson. Ketika ronde 11 menyisakan waktu 2 menit 23 detik, wasit Mitch Halpern memutuskan menghentikan pertarungan. Karena melihat Tyson sudah tak sambut lagi menerima pukulan dari Holyfield. Evador Holyfield menjadi penantang terberat bagi Mike Tyson. dan mampu merebut gelar WBA dalam duel mereka di MGM Grand Garden Arena Las Vegas.